Halo teman-teman, masak lagi yuk Kali ini Nduk Yaya mau masak Ayam Tumis Puncis Disini aku ada 200 gram Ayam Filet Udah aku potong Seperti ini ya Udah aku potong kotak Seperti ini Teman-teman mau potong Serum, potong apa aja Bebas ya Sesuai selera Dan ini ada 100 gram Buncis Udah aku potong juga Potong Kecil Dan ini ada 50 miligram Bawang bombay Dan ini jahe Dan ini bawang putih Yang sudah aku cincang kasar Dan tambahkan dengan Saus Lada hitam ya teman-teman Kalau punya Kalau nggak punya Di skip Nggak apa-apa Nah sekarang kita mulai memasak Biasa panaskan wajan Dengan sedikit minyak Lalu Masukkan jahe Terlebih dahulu Dengan bawang putihnya Ya teman-teman Oseng dengan api Yang kecil saja Biar Bawang merah Bawang putihnya Tidak Kosong Tumis-tumis Hingga layu Dan Harum Baunya Kemudian Masukkan bawang bombay Seperti ini Setelah agak layu Bawang bombay Seperti ini Kita Oseng-oseng Sudah layu Kita pinggirkan ya Teman-teman Lalu Sebelahnya Kita bisa Menumis Ayam Tadi Nah Seperti ini Jadi irit ya teman-teman Irit cucian Jadi seperti ini Kemudian Kita Bisa Oseng-oseng Bersamaan Dengan Si bumbu Tadi Kita Satukan Kita Satukan Dan Kita Tumis Merata Ya teman-teman Seperti ini Tumis-tumis Hingga Ayamnya Matang Dan Kuning Kecoklatan Seperti ini Tumis-tumis Oseng-oseng Kita Masukkan Sedikit air Supaya Tidak Gosong Ya teman-teman Dan Membuat Bumbu-bumbunya Meresap Kedalam Daging ayam Kemudian Aku Tambahkan Satu Sendok Makan Saus Lada Hitam Kita Aduk Rata Kita Oseng Merata Ya Seperti Ini Dan Kemudian Kita Tambahkan Minyak Wijen Sedikit Kira-kira Setengah Sendok Makan Aja Biar Harum Ya Teman-teman Harum Baunya Dan Tes Rasa Enak Sekali Teman-teman Sudah Cukup Dari Harum Bau Harum Sudah Nampak Sangat Enak Dan Ditambahkan Dengan Buncis Buncis Nah Seperti Ini Buncis Ini Sebelumnya Sudah Aku Itu Ya Teman-teman Cuci bersih Sudah Aku Cuci bersih Jadi Karena Mau Buncis Itu Crunchy Crunchy Ya Mau Yang Kriuk Jadi Saya Masuk Ini Di Terakhir Saja Tapi Kalau Teman-teman Pengen Yang Empuk Yang Lembek Ketik Gitu Ya Bisa Dimasukkan Awal-awal Bersamaan Dengan Ayam Tadi Nah Seperti Ini Seperti Ini Buncisnya Jadi Tidak Terlalu Lama Matangnya Ya Teman-teman Karena Nah Seperti Ini Sudah Matang Lalu Kita Bisa Sajikan Segera Dengan Nasi Hangat Ya Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Videoku Terima Sajikan Sajikan polls Sajikan Sajikan Sajikan